Intro Pratama Arhan bakal jadi miliarder Ini bukan isapan cepat belaka Karena tak lama lagi suami dari Ajija Salsa Bakal berkabung dengan Suwan FG Isu kepindahan Pratama Arhan ke Suwan FG semakin santer terdengar Bahkan klub Liga Korea Selatan Kilikwan Sudah mencapai kesepakatan dengan mantan pemain PSIS Semarang tersebut Suwan FG hampir merekrut Pratama Arhan yang berkewarga negaraan Indonesia Kami telah mencapai kesepakatan dengan Arhan yang berstatus bebas transfer Kata petinggi Suwan FG yang tak disebutkan namanya Kami berencana untuk segera menyelesaikan detailnya Kedua belah pihak diperkirakan akan membuat pengumuman Pada waktu yang terkoordinasi Diharapkan pengumumannya bisa dikoordinasikan pada waktunya sambungnya Pratama Arhan diketahui masih memiliki kontrak dengan Tokyo Fair Di hingga 31 Januari 2024 Namun hingga saat ini Belum ada kabar mengenai rencana Pembaruan kontrak pemain Prusia 21 tahun tersebut Jadi ada kemungkinan Pratama Arhan takal Menerima tawaran Suwan FG Pasalnya Ia ingin mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak Sejauh ini bersama Tokyo Fair Ia baru bermain sebanyak 3 pertandingan di semua kompetisi di musim 2023-2024 Selain itu Pratama Arhan akan mendapatkan gaji lebih besar dibandingkan bersama Tokyo Fair Saat ini ia mendapatkan bayaran sebesar 500 juta rupiah per musim Jika benar bergabung dengan Suwan FG Pratama Arhan akan mendapatkan bayaran lebih tinggi Menurut laporan Korea Times Gaji rata-rata pemain KELIC atau KASTA Tertinggi Liga Korea Selatan mencapai 282,1 juta won atau 3,2 miliar rupiah Namun KELIC memiliki aturan untuk gaji pemain asing Bisa mendapatkan bayaran 862,7 juta won atau setara dengan 10 miliar rupiah per musim Sedangkan pemain lokal mendapatkan bayaran sekitar 231 juta won atau 2,6 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!